Alhamdulillah di kesempatan ini kita bisa melanjutkan taklim kita setelah beberapa saat kemarin saya izin dan sebenarnya saya izin itu sengaja biar ada kaderisasi biar ada estafet sehingga yang mudah-mudah bisa dioptimalkan karena sebenarnya di Bambang Lipuro ini kalau saya mengamati itu ada banyak lulusan dari Timur Tengah ada lulusan dari Al-Azhar bahkan ada yang dari Bambang Lipuro ini duduk di PP Muhammadiyah tapi tidak pernah diundang sehingga itu bisa dioptimalkan teman-teman kita yang mereka punya gelar Sarjana Timur Tengah termasuk yang gelar pendidikan agama banyak jadi untuk bisa dioptimalkan sehingga SDM-nya semuanya bisa salah satu rahasia sukses sukses dakwah Nabi itu adalah yang pertama disiplin wahyu berpatokan kepada wahyu sehingga beliau ini dibimbing oleh wahyu Allah subhanahu wa ta'ala dan mengikuti apa yang disampaikan oleh wahyu maka Nabi itu tidak berdusta Nabi itu tidak berkhianat dan tidaklah yang beliau sampaikan dari hawa nafsu melainkan itu adalah wahyu yang diwahyukan maka diantara bentuk kaderisasi di dalam berdakwah adalah kita belajar untuk melahirkan da'i-da'i yang disiplin wahyu yang kedua diantara kesuksesan dakwah Nabi selain yang pertama adalah disiplin wahyu dan ini wajib tidak boleh tidak harus disiplin wahyu kita tidak boleh mengkhianati apa yang sudah Allah perintahkan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang kedua kesuksesan dakwah Nabi itu adalah beliau melakukan kaderisasi sehingga ada banyak orang-orang yang ikut di dalam pengajaran-pengajaran yang disampaikan oleh Nabi SAW diakui atau tidak saat ini kaderisasi generasi muda itu tidak seperti harapan coba lihat di taklim-taklim itu prosentase mudanya ada berapa sekarang kemudian kalau ada acara muda muda mudi yang hadir gimana pak nah itu yang hadir ada berapa bandingkan dengan acara non-keagamaan bandingkan ada berapa ya sama apa beda misalnya ada orjen tunggal itu pemudanya yang hadir berapa ya semua lalu kemudian lihat lagi kalau ada pengajian yang hadir berapa baik jadi ini satu tanda bahwa kaderisasi itu menunjukkan kepada sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita masih dalam angan-angan dan cita-cita kita untuk mendapatkan kaderisasi yang sesuai harapan kemudian yang ketiga itu adalah diantara rahasia sukses Nabi SAW di dalam berdakwa itu beliau melakukan pendelegasian wawonang jadi yang muda-muda itu diberikan tanggung jawab diberikan amanah diberikan kewenangan dan itu penting karena kadang anak muda itu mau berpartisipasi ketika diberikan amanah atau diberikan tanggung jawab kadang-kadang sengaja tidak hadir karena memang merasa tidak punya tanggung jawab tidak punya amanah ketika diberikan amanah diberikan tanggung jawab insyaallah merasa memiliki merasa ada amanah akan hadir tapi tidak semua pemuda punya tipe itu ada tipe kalau diberi amanah malah mutung sehingga kita perlu jeli mengamati ini pemuda suka diberi amanah atau dia mau belajar bertanggung jawab maka itu cocok untuk mendapatkan diberikan amanah diberikan kewenangan sehingga seperti tadi saya sampaikan di Mabang Lipura ini ada banyak lulusan sarjana agama sarjana dari Timur Tengah termasuk ada yang menempati di persyarikatan atau di organisasi di posisi-posisi strategis itu sangat bagus sangat perlu untuk dilibatkan termasuk untuk memberikan ceramah-ceramah agama sesuai dengan bidang dan latar belakang pendidikannya sehingga kita bisa menyerap ilmu dari banyak sumber dari banyak orang dengan latar belakang pengalaman dan bidang ilmu yang beragam seperti Ustadz Yazid nah itu sangat bagus mengoptimalkan dari apa dalam tanda petik meskipun itu lulusan Timur Tengah tapi saya menyebutnya produk lokal maksudnya apa yang lahir dari dari masyarakat setempat itu lebih memahami tentang kondisi masyarakat setempat baik seperti Ustadz Sugeng Sarjana agama nah Sarjana agama beliau itu bisa dioptimalkan sehingga kita bisa mengoptimalkan yang ada baik termasuk saya diminta ngisi taklim di sebelah di Al-Firdaus dan saya melihat disitu yang hadir itu ada lulusan gontor 2 saya berpikir ini kok ada lulusan gontor 2 pasif hanya sebagai jamaah pengajian maka saat itu saya izin ya ya betul lalu saya waktu itu sampaikan bapak ibu lagi yang lainnya supaya kesempatannya lebih banyak supaya kesempatannya lebih lebih banyak insyaallah para pemuda pemuda itu kalau diberikan kesempatan mereka siap untuk terlibat lihatlah di zaman nabi ada banyak para pemuda yang diberikan kesempatan oleh nabi musyab bin umair diberikan kesempatan oleh nabi di medinah untuk menjadi duta islam yang pertama usianya masih masih mudah bahkan dalam peperangan diantara panglima perang yang diangkat oleh nabi itu usianya masih belasan tahun siapa namanya usamah bin bin zaid usamah bin zaid itu masih berumur 18 atau 19 tahun itu sudah diminta oleh nabi memimpin pasukan ini bukan main-main usianya masih 18 atau 19 tahun kenapa tidak ada pemuda yang mengajukan saya yang memimpin begitu ya karena tidak dikasih wonang maka kalau dikasih wonang insyaallah pemuda pun siap baik bapak ibu termasuk saya sering menyaksikan di masjid-masjid ini ada beberapa masjid yang jamaah pengajiannya yang saya ketahui lulusan pesantren bahkan sudah mendapat sertifikat ummi tapi tidak pernah jadi imam yang jadi imam kok begini-begini sementara makmumnya ini lebih baik kenapa dia tidak jadi imam karena tidak dikasih kesempatan maka saya melihat yang cukup menarik itu di masjid al-fajar itu semua orang bisa dikasih kesempatan mau penduduk setempat mau muda mau tua mau pendatang bisa ngimami ini luar biasa sehingga tidak dimonopoli oleh orang yang sudah sepuh insyaallah kadirisasi berjalan disitu kenapa karena semua diberi kesempatan baik yang pertama tadi apa disiplin wahyu yang kedua kita perlu kadirisasi yang ketiga perlu memberikan kewenangan atau kesempatan kepada yang yang muda jadi tidak hanya dikasih ilmu tapi tidak dikasih kesempatan mengamalkan ilmunya tapi dikasih kesempatan insyaallah kadirisasi berjalan dengan dengan baik bapak ibu yang berbahagia yang dirumah dilonton subhanahu wa ta'ala kita lanjutkan untuk taklim kita itu tadi sebatas mungkotimah dan insyaallah ini nanti saya planningkan untuk disini saya selalu izin sekali dalam selapan supaya ada apa namanya selingan ya bukan selingan sebenarnya memang itu perlu dioptimalkan memang itu perlu dioptimalkan saya dulu lulus dari pesantren itu alhamdulillah kena musibah sehingga itu yang mengantarkan saya bisa khotip dimana-mana dan ceramah dimana-mana waktu saya lagi apa di waktu itu di pesantren Ashifa saya waktu itu sudah izin pulang tapi belum pulang nah itu hari Jumat kan tapi saya main ke kampung sebelah karena saya ini dulu di pesantren termasuk gelidik untung tidak ketemu Pak Santo kalau ketemu Pak Santo habis saya atau ketemu Pak Imam baik jadi saya ke kampung sebelah tapi sudah izin pulang jadi statusnya sudah di rumah bukan di di pesantren saya mampir sholat Jumat di situ sekalian sholat Jumat karena mestinya setelah sholat Jumat kan saya pulang begitu kan sudah tidak sholat Jumat di pesantren kan sudah terlanjur izin sehingga saya sholat di kampung pada saat sholat Jumat di kampung apa yang terjadi ternyata khotibnya tidak hadir sekalinya mampir khotibnya tidak hadir dan waktu itu saya masih kelas 2 MTS mau masuk kelas 3 ketika khotibnya tidak hadir itu diumumkan kalau sholat Jumatnya itu mau dibubarkan atau barangkali Bapak Ibu ada yang bisa Bapak Bapak ada yang bisa khotib mau seperti itu nah terus ini kayaknya dari pondok ya bisa khotib bisa pun balik tereng insyaallah sangpun bisa khotib insyaallah padahal saya belum pernah khutbah tapi di pesantren sudah sering belajar muhadurah sering belajar khotib tiap malam Jumat ya sudah Bismillah saya naik mimbar kemudian menjadi khotib bermodalkan mengerti tentang apa syarat dan rukun khutbah kemudian saya membuahkan ceramah tidak terlalu lama hanya sekitar 10 menit keringat saya sak jagung-jagung itu jadi tanpa persiapan tidak menduga sebelumnya tiba-tiba jadi khotib dan waktu itu saya masih kelas 2 SMP masyaallah itu luar biasa itu megang itu apa mimbar itu mimbarnya kayak getar itu loh masyaallah ini mimbarnya kayak getar itu dan ini apa namanya basah baju saya itu putih itu basah jadi basah semua baik bapak ibu dari situlah kemudian setelah selesai sulan Jumat itu dikeruyuk bapak-bapak besok ngisi nah disitulah kemudian saya diundang untuk ngisi di mesjid-mesjid dan waktu itu diizinkan sama pesantren untuk ngisi di mesjid-mesjid nah saya dikenal orang itu mulai dari situ nah baik jadi itu musibah yang menguntungkan oh gitu hidayah baik bapak ibu yang berbahagia yang dirumat Allah SWT sehingga saya keluar pesantren itu jadwal pengajian saya sudah 14 tempat dulu jadi ya ya satu pekan itu 14 tempat keluar pesantren itu jadi jadi di pesantren sudah ngampu ngampu pengajian kemudian saya diminta untuk waktu itu di Jogja di Jogja kita juga ternyata disana juga diminta untuk ngisi pengajian di kampung-kampung kemudian ketika saya pulang kembantul disini saya juga meninggalkan 14 tempat lagi karena saya dua kan setelah maghrib setelah isyak setelah maghrib setelah isyak jadi totalnya hanya 14 baik bapak ibu yang berbahagia yang dirumah dilangkut termasuk dulu saya masih kelas 3 SMA itu sudah diminta untuk mengampu apa namanya salah satu acara di radio di RRI Yogyakarta waktu itu berapa saya ngampu selama 13 tahun mulai dari kelas 3 SMA nah pas jumpa dengan pendengar itu para pendengar kaget loh saya anakku gitu kan karena saya waktu itu masih umur apa kelas 3 SMA baik ya itu berawal dari musibah tadi atau tidak tidak sengaja sehingga iya bukan dulu siapa lupa saya sudah lama nah terus ganti 13 tahun dan saya izin untuk berhenti itu ketika saya didatangi Pak Isbantono untuk ngisi pengajian malam Jumat di Koriban karena disana juga malam Jumat wah ini saya harus milih antara RRI atau Koriban saya milih Koriban jadi saya tinggalkan RRI dan saya milih di Tampung di Koriban saya tidak tahu yang ganti siapa baik insyaallah ada yang ganti Pak baik berhenti 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 bisa dan saya pribadi sebenarnya kalau dari sisi kapasitas ilmu saya tidak mencukupi tetapi saya termasuk orang yang beruntung punya kesempatan jadi ada orang yang punya kesempatan ilmunya pas-pasan seperti saya misalnya tapi ada orang yang ilmunya mumpuni tidak diberi kesempatan ini iman sekali dia ilmunya mumpuni tapi tidak diberi kesempatan maka kalau orang yang ilmunya pas-pasan seperti saya ini ya apa sifatnya karena sebatas diberi kesempatan kalau kemudian nanti disuruh berjidal suruh berdebat adu ilmu itu ya tidak ada apa-apanya karena memang sebatas diberi kesempatan tapi banyak orang yang dia bisa berdebat bisa punya ilmu yang mendalam tapi karena tidak punya kesempatan maka sehingga kardisasinya stagnan